Senna versus Bigetron Alpha. Oke kalau begitu langsung saja ini dia. Akankah menjadi game terakhir yang akan dimenangkan oleh Bigetron Alpha lalu mereka akan lolos ke babak game finalnya? Atau Senna akan menyamakan terlebih dahulu tapi itu Ki nempelin dulu ke arah Pranatha. Lihat itu lope-lope diberikan dari seorang hengke yang bukan hengke kurniawan. Membuat seorang Pranatha sedikit terperangkat tapi lihat bakal coba dipaksakan dengan beredetan dari serani biru. Kayye berada di karis depan memberikan sedikit pertanda kalau ini love 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 gua. Jangan ditemegang pegang dan meng bakal coba ditumbangin first ball belum bisa didapatkan. Para pemain dari tim Bigetron Alpha Sorizo bahkan sampai sempat-sempatnya menuju karam hitlian. Membuat Justin recall itu sebuah kerugian untuk seorang Justin. Itu Ling udah kayak lagu jaman dulu itu lho pak, Standing dan Terbang gitu tadi. Gini pak, Standing dan Terbang. Nah kayak gitu. Masa-masa masi-masa. Ya itu tadi kan lu lihat deh. Habis kena colok sama si Martin. Padahal dia udah menggunakan beam poisnya tapi apalah daya untuk masih bisa selamat namun di tengah. Ada perjumpaan di antara beberapa player tapi violence masih bisa memberikan coveran lewat Guardian Burwock yang dia punya. Ya Harley nya masih tidak terlalu begitu agresif tapi kalau kita ngelihat dari posisinya Key ya. Dia hanya mengandalkan formasinya menuju ke arah goldman. Lihat, EXP lanernya Sorizo dia lepaskan. Kemungkinan terbesarnya berarti disini Moreno akan membantu dan kemungkinan terbesarnya nanti akan ada level keempat. Di menit yang kedua bagi Bigetron Alpha secara rata. Ini problem loh untuk seorang Justin. Kenapa? Karena Justin harus siap level 4 terlebih dahulu untuk membantu teamfight di arah turtle. Besar Pak Elita tentunya turtle camp telah terdeteksi. Kita lihat dimana Aether kali ini bakal coba terlebih dahulu membuka satu buah turtle. Tapi lihat Tess Himid apakah menuju ke suara Sorizo. Ditahan begitu saja. Karena akan ada aduh retribution depan sana kayak ye. Ini dia. Dan bahkan Max bakal terbebaskan dari serangan diberikan dari seorang Warlord. Tidak ada BNAC di luar manipulasi dan bahkan diturunkan. Basic attack dari Warlord membuat Max gagal melakukan retribution. Max gagal untuk bisa mendapatkan ke arah turtle nya. Tapi first blood presented by Veja. Ya tidak bisa dindari lagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Max turun. Pas banget dengan basic attack nya. Curse of Crow. Itu bisa memberhentikan bagaimana pergerakan dari Link. Dan sekarang lihat violence nya dia nutup jauh banget. Bahkan sampai menuju ke arah belakangnya Saken. Memaksa flicker dan ini bakal jadi peletingan yang sangat manis. Sebelah lagi Pranata. Oke. Darful Blink. Bagus dapat dipaksa Moreno. Memberikan sedikit Poking damage yang diberikan. Tapi lihat Pranata akan memilih untuk mundur. Pedih loh. Itu pedih ketika lihat apa yang didapatkan di Ketron ini. Tidak sebanding dengan Senna. First blood didapatkan. Tartal didapatkan yang sudah pasti. Saken kalah. Colt. Ya. Kalah level juga. Tapi dia masih berasa. Flicker bakan. Bahkan di depan sana Mix. Masih mau lebih. Menurut advance. Padahal sudah dikeluarkan. Bahkan berasa dihindari. No woman flicker. Aether ter-take down. Mix masih mau lebih. Dia selalu diberikan. Ternyata violence no survive with flicker. Wow. Lama-lama. Lama-lama kelamaan kalau kayak begini ya. Apalagi ada space yang bisa didapatkan lagi oleh Pranata. Dengan penggunaan Beatrix nya. Weapon Master udah dia pegang pula. Ini enak banget sih. Sedikit lagi. Saken. Langsung dipaksa ke bagai double Pranata. Ditembakin dengan Marlott. Dengan satu ultimate snap yang dimiliki. Tapi untungnya. Masih bisa selamat. Tapi Warlord melihat dari kejauhan ada ki. Yang langsung hadir. Guna untuk memberikan gangguan. Insting burungnya. Melihat ada seseorang yang secara telah maut. Dia ada Toplin. Membuat dirinya benar-benar halus. Tapi Aether tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Masih ada satu buah KYY. Ki. Yang mengamankan posisi. Di arah Toplin. Tapi lihat teriakan satu sama lain. Pains. Dari Bigger Troopers. Dan juga dari. Ah Raki. Dan juga tentu jemot kalian semua. Jangan lupa. Menggunakan diskon creep. Diskon hingga 50%. Dapat sampelan dikeluarkan. Ini replay nya. Yang dimana sekali lagi. Hampir saja didapatkan oleh seorang. Max terhadap seorang violence. Ya bahkan hampir terkena Renner Apati loh barusan. Kalau teman-teman ada yang sadar. Dan kalau misalkan kita melihat. Dari bagaimana konsep permainan. Dengan link kali ini. Ini mau gak mau ya. Dia harus dipendet banget. Sama purple buff. Dan level terutama. Wah wah. Ini pertarungan lagi. Oke ini biru di bagian belakang. Tapi turtle nya. Brazil pula diamankan. Oleh pemain dari Senna. Namun untuk kali ini. Tidak bertahan lagi itu violence. Pertempuran terus terjadi. Justine nya. Berusaha untuk bisa maju ke depan. Saken menjadi satu target utama. Tapi dengan adek taktikal granat. Dipukul mundur begitu saja. Taktikal granat yang on point. Membuat seorang Mace kali ini. Tidak pasti ditumbangkan oleh Sun of Justine. Tapi Aether. Aether masih mau lebih. Lihat dan full plate. Hero power dari Pranata itu sendiri. Membuat seorang Saken. Ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Diadu diadu. Sniper versus Sniper. Ini dia. Adu aim. Yang kemudian besar. Kalian menangkan oleh Saken. Iya pak. Kan auto pak. Auto aim soalnya pak. Masalah dong. Bapak mau sambil sal. Tau juga masih auto aim dia disini. Salah gak gua. Tapi yang unik adalah. Bagaimana Saken. Tanpa sepatu. Baru bahkan bikin karasius nya. Dia memanfaatkan. Camouflage. Untuk movement speed. Udah. Sisanya dia hanya mengandalkan. Bagaimana basic attack. Untuk last hit. Buat kalian semua di rumah. Sekarang adalah jam-jam nanggung. Ayang kalian kelaparan. Jangan lupa nomor PPL. Sambil order grab. Sambil order grab. Penanggungkan. Tidak ada nominal flash. Masih diterangkan serang Valence. Dan jangan lupa. Disken tadi di bawah itu ya. Yuk sekarang lagi. Real on manipulation. Tersubsidi pak kan. Makin kecil. Bener pak. Apalagi kalo kita ngomongin soal bagaimana. Nantinya ketika. Kombo dari Ki. Dan juga Moreno. Akan connect. Karena berbahaya sekali nantinya. Dengan efek yang kita tau. Curse of Blood nya ini. Bisa connect. Karena 5 pemain. Bahkan duduk sekarang. Tapi lihat Sorizo. Just being Sorizo. itu lihat mendorong Lenin jauh di arba semuanya para minor tim Sena bakal coba untuk mencoba menempat kayaknya kami terlihat tapi stand yang on point membuat kayak kali ini masih selamat KPNS tadi keluarkan Sake mencoba diselamat kali Flickr on point biar untuk upling membuat permainan dari tim Biggestron Alpha mendapatkan keuntungan dengan satu batu dari Pranatha kali ini Aether versus everybody satu balik top of an applause Sake versus everybody dan bahkan Max gak bisa mendapatkan satu poin sekalipun Aether to strong bubble iya belum lagi untuk sekarang terlihat ada turtle camp presented by Lita pun sudah hadir kembali memanggil keseluruhan pemain yang ada di line of down guna untuk bisa masuk ke dalam pit dari turtle itu sendiri dan Aether menjadi orang terdepan untuk bisa mengamankan turtle tab sabun ya head-to-head by Eko Recep juga udah bisa kita lihat disini bagaimana GPM yang tadi udah sempet muncul di game yang pertama juga Max yang bener-bener sama dengan 900 dan itu juga udah sempet kita lihat dari head-to-head by Kodashop dan untuk sekarang kalau kita melihat lagi dari bagaimana cara Carmilla berjalan lihat dia mengincar karo violence dan akan nempel terus kepada para golplainernya oke tapi ternyata di belakang ini lebih jelas ya ada teamfight kembali yang terjadi peresetan dikeluarkan dari sorekaya masih coba untuk bertahan di depan sana depan salat namanya pasti coach yang begitu saja dikulau manipulation dibalikkan kembali kembali karena tampilnya temennya membuat seorang violence ini sakar tumuh tercapai soplit 1 poin membuat seorang Mace kayaknya harus ditumbang oleh seorang Aether terikor-rikor telah dikeluarkan Moreno di depan sana gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Justin is coming menunjukkan seorang Sorizo dan nyatanya di simit lo bisa menumbangkan Sorizo tapi parpo buffnya akan coba di take down dan diambil oleh parpo main dari tim Sena dan Leslie pun mengamankan namun untuk kali ini coba lihat dari Justinnya sendirian desimetnya Bro bisa mendapatkan lagi karakai sementara untuk Justinnya berusaha untuk pergi dari tersebut tapi Moreno dengan sedikit darahnya masih berhasil kabur pula ditembak dengan ultimate net snipe untungnya masih ada tubuh dari Aether nah Aether save the day meanwhile di arah bottom line dan kita lihat disini replay present by grab silahkan Profesor ya kalau kita ngomongin soal replay ya tadi udah sempat terlihat bagaimana cara untuk melakukan sebuah serangan apalagi menuju ke area jungle bener-bener sangat on point sekali Ki hampir tertumbangkan tapi lihat damage ketika curse of bloodnya terbagi-bagi namun mungkin kalau misalkan mau aku fokuskan ya efek dari teamfight ini berlanjut kepada live yang nantinya akan kita munculkan karena apa? karena tiga pemain dari Biggeron Alpha tumbang out of nowhere di arah mid lane yes kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan sana bahkan para pemain dari tim Sena yang mendapat keuntungan dan Sorizo again just kidding Sorizo masih mendorong ini yang mungkin itu bisa membantu Biggeron Alpha untuk mendapatkan 1-2 point tambahan dari segitu rate-nya dan lihat Lord came present by Samsung Galaxy Series kali ini diara bottom lane akan coba di teamfight kah oleh tim Biggeron Alpha Sorizo berikan informasi bakal berada di garis depan Latrify game yang akan dimiliki akan membuat sebuah keuntungan nampaknya tim Sena belum mau membuka itu terlebih dahulu 40 yep, oke Lordnya sudah diberikan damage hanya tersisa 1.4 darah lagi dari keseluruhan darah yang dia milikin vio lensa dipunggul mundur oleh tokwane blokali ini langsung aja membelah dan juga membuang sebuah jarak agar tidak ada bisa mendekat ke bagian depan 9.000 HP lagi tapi Ki terlalu depan malah dirinya terkepakai dan abadi dan menghilang sudah Max sampaikan lagi di Lord by Max Offplay yang dilakukan berhasil membuat Biggeron Alpha mendapatkan 1 buah Lord tapi mereka harus kehilangan jika pemainnya akan ditunggu dengan PS2 Red King Max again bersinar dan menggoyangkan land offdown dengan Retribution-nya ya Retribution-nya on point dan bahkan dengan Tempest Offplay walaupun harus berkorbankan 1 point death tapi bisa mendorong sedikit dengan wave yang banyak banget dari 3 area yang berbeda Super Minion yang berjalan dan sedikit membeli waktu agar apa? agar lihat Saken dengan Endless Metal-nya nanti bisa sedikit menggendong game ini menuju kepada late game karena kalau kita ngomongin soal late game dan Leslie ini gak bisa dipisahkan sehingga ini bakal relate dan bakal nempel terus kalau misalkan Lord selanjutnya tercuri lagi ini yang bakal jadi mala petaka dan itu dia Max yang tentunya menjadi salah satu orang yang bersinar di MPL dengan Retribution-nya dan bahkan nama yang bisa berada di level kedua dimana di atas dia hanya ada Kyrie Profesor KB dan dia menunjukkan di Piala Presiden ini ternyata masih tajam masih tajam Saken Flicker dikeluarkan untuk Defensive Aether gak boleh outside Aether berbahaya tidak ada yang bisa meng-cover Warlord terdedeteksi Suara itu berada dikasih belakang ada yang terbang dengan Petrify terbuka ke Shutdown dan selalu tertumbangkan membuat satu poin tambahan dari TPG from Alpha para pemain dari James Senna mereka harus mundur Justin, Justin, Justin ini dilihat membuat Justin tak bisa percaya satu pokoknya dikeluarkan Justin selesai memundukkan panggara Pranatha terbuka peringatan untuk mundur terlalu maju sendirian tadi sepertinya ya untuk Aether ya terlalu jauh jaraknya oke sebelumnya mereka ada set up gitu Prof terlihat mencoba untuk bisa mendapatkan Lesley tapi di saat Lesley nya berhasil untuk memberikan jarak malah dirinya kayak lupa balik gitu loh ya apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana violence yang udah mengeluarkan Omenon Bless nya artinya gak akan ada lagi source kill yang tersisa dan kalau kita ngomongin soal Moreno wah dia udah punya Glowing Wand jadi Aether Justin sudah bisa dipastikan akan menjadi korban pertama dari efek terbarunya Glowing Wand oke lihat teriakan-teriakan mau telah dikeluarkan Aether kali ini tidak boleh tershot down kembali memang dia tebal memang dia keras tapi ingat sekeras-kerasnya orang di lane of game bisa ditumbangkan karena sekeras-kerasnya hati dia bisa dilunakan dan diluluhkan oleh ketulusan bisa kesana ya arahnya karena balik lagi yang namanya perjuangan itu gak ada yang sia-sia pasti akan berujung kebahagiaan iya aduh saya mau nyambung lagi tulalit lagi nih jadi Bapak udah merasakan apa yang saya rasakan kemarin ya sudah Pak iya sama berarti Bapak ini lagi Otewe tau gak Pak agak mata Ramadan tulang go tapi lihat dari whole plane Justin tidak ada mortal coil wadah dipaksa menunjukkan belakang tapi Max seperti biasa tidak mau terlalu terburu-buru memilih arah objektif Gold Park dan 10 detik sebelum adanya Lord apakah ini bakal menjadi sebuah momentum kembali oke kalau kita sekarang lihat bagaimana Feder Airslack yang udah dibuka Ranger Mas oke Lord Camp Reset by Samsung Galaxy S-Series Pak Bulung lagi ini sama-sama level 14 eh ethernya udah 15 ya oke terlihat aja sama-sama di mulut selain oke cuman terlihat kalau dari sisi apaan itu Max-nya terkena satu damage dari Narapati tapi hanya sekitar 10 ribuan lagi HP tersisa terlihat dengan adanya satu real war manipulation langsung dibalaskan lagi dengan adanya Numem Blast dan juga di area Lord begitu terbuka masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung arah Lord tersebut dan berhasil diamankan oleh Senna ether berhasil diamankan satu buah Lord kembalikan kembali keadaannya dan bahkan di sisi depan Justin tidak langsung terburu-buru dengan satu buah DC make-nya untung saja yang ditakutkan Profesor KB itu tidak terjadi ya tapi kalau kita ngomongin soal bagaimana trade yang terjadi Warlord mau tidak mau harus menunggu terlebih dahulu dan tidak bisa join teamfight Lord-nya bisa jadi Lord Giveaway karena apa? karena kalau misalkan di posisi sekarang belum ada set up belum ada Numem non-blast yang dikeluarkan otomatis violence kalau ketahuan kayak begini dia gak bakal bisa set up dia harus repositioning oke repositioning kembali sorry saya membundur ke arah belakang tapi lihat seperti kata Profesor KB yang terhormat dengan ada satu buah Lord Giveaway hanya untuk mendorong laning yang ditumbangkan oleh tim Biggetron Alva Biggetron Alva melihat dari segi goldnya tertinggal sedikit di menit ke-13 ini tidak terlalu berdampak cukup banyak tapi Pranata yang harus menjadi pilihan utama kenapa? karena Pranata dari tadi yang bisa membuat Max ini tak berdaya dan bahkan dengan adanya Renner Apati yang connect itu secara tidak langsung membuat Max tidak terlalu berani seperti di game sebelumnya ketika dive in Karal Lord ini Pranata enak banget loh kalau mau ngasih efek kejut Karal Leslie nih dia menang dari sisi level damage-nya pasti bakal jauh lebih sakit lagi hanya tinggal bagaimana nanti momentum yang bisa diciptakan Bisa Rizzo mencoba untuk bisa maju ke bagian depan kan tapi tidak dia hanya berputar-putar aja di area tersebut Aether-nya sendirian dicolok di antigen tapi gak kena karena satu orang bun negatif masih tidak masih mendapatkan positif point kill tapi di sisi sebaliknya Sorizo itu bukan mencari Aether Sorizo mencari dimana keberadaan dari Warlord burung kali dia bakal coba dipotong begitu saja apalagi Petrify-nya itu bakal nge-cancel banget untuk Feather Airstrike dan ketika Feather Airstrike-nya tercancel otomatis nanti damage yang akan diberikan itu jadi lebih instan Profesor KB ini akan terjadi teamfight daerah para pembap harusnya tadi kalau mereka tidak terlambat Aether terperangkap di depan sana efek burn yang dikeluarkan oleh Sera Moreno tapi Lassorizo langsung mundur dengan sigap hampir terperangkap di dalam kandang dari sang raja Biggestron Alpha kali ini ingin bergerak terlebih dahulu dan bahkan jarang mid lane mereka tahan begitu saja tidak mau terlalu terbur-bur dan itemnya selangkan Profesor wah ini yang paling bahaya kalau misalkan Sakennya menyelesaikan Death of Despair karena ya mau gimana pun caranya nanti Sena untuk menghandle true damage yang akan keluar dari Leslie item counternya cuma penambah darah dan itu mungkin hanya dimiliki oleh Aether sebagai frontliner tapi menurut aku itu pun masih kurang karena apa? karena disini ada max dengan critical damage yang begitu tinggi lihat 900 damage bayangkan kalau gak ada blade armor jadi serba salah bikin blade armor dibutuhkan untuk meng-counter ke arah link tapi itu dia Sakennya juga sudah selesai dengan blade of despair otomatis disini damagenya akan berlipat ganda dan bisa ribuan untuk true damage ini mau kemana lagi nih? Hunter Strike lagi? blade of despair lagi juga oke BOD lagi gak masalah menurut aku sih lebih ke arah posisi sekarang dia mungkin bisa ke ati nasil sih respect sih jika ada burst damage tapi lihat di depannya bisa love present by Samsung Galaxy S3 setelah terbuka ini mereka satu runner apatia pun tidak kena tadi cuma violence terkena satu tembakan lewat Master of Camouflage begitu berasa damage tapi Ki sendirian di bagian depan bisa memberikan sebuah aksi gangguannya juga pergerakan karena beberapa player yang ada di bagian depan tetapi flingan dikeluarkan pula sorry go ada di belakang dan gagal untuk bisa mendapatkan satu orang bun oh my god jumpa didapatkan Tempest of Blade karena belakang tapi win of nature masih menyelamatkan Pranatha lihat Renner apa hatinya sejauh-jauh-jauh lihat Pesemek from Wallroad membuat Max ini langsung turut tak berdaya dan itu adalah sebuah runner yang on point banget predik dari Pranatha karena dia tahu ini kayaknya Max mau ngincer pedang Tempest of Blade-nya dan deviant sword-nya malah membawa Max menuju kepada malam petaka Saken buset itu Lolita masalahnya penuh akan galeri item defense gitu lho pak ditembak dengan fully damage yang dimiliki oleh Saken namun tuh sekarang cemalian ada di biru dan masih berhasil mereka untuk bisa mendapatkan lagi karena Lord tersebut wah itu lihatin kombonya reward manipulation curse of blood itu sakit banget itu gak bisa dibendung dan mungkin tadi ke minusnya adalah tidak ada retribution wow itu bener-bener gabungan dari kombo kotak kombo lingkaran kurang lanslot segitiga segitiga mulut kotak bener atas bawah atas bawah kiri kan atas bawah lah ha apa anti bener anti crowd control bener ada digi time journey tapi balik lagi back to the game menurut sekarang ngomongin Lord ini baru set up team fight-nya bisa dimanfaatkan karena Warlord-nya ada violence-nya ready tapi belum ada flicker namun balik lagi Justin bisa saja menjadi badan oh my god untuk teman-teman dari Big Antron konser tak dibuka teman-teman beli bakal sempat di pop-up tidak akan berhasil mereka siapapun kayaknya versi everybody kayaknya sel takut luas terbuka dengan sangat bebas dan bakal best turn-nya berhasil dipecahkan oleh para pemain dari tim Senna Senna, Senna, Senna terhasil menerbakan satu buah poin yang cukup penting untuk membuat mereka berhasil membawakan kebenaran tapi lihat mereka pengen mundur Max terdeteksi dan tidak berhasil wah dia botong split boost dan bakal lihat parpo top dengan keberanian yang cukup banyak membuat Max kali ini terhasil tetap mendapatkan parpo bawah jadi team fight extend the team fight dia gak peduli Profesor iya bahkan untuk sekarang ada Hunter Strike jadi Saken punya movement speed tambahan untuk escape ditambah dengan kita balik lagi ngomongin Sorizo ya Sorizo motong dual lane di atas itu bener-bener buying time banget dan kalau dia jalannya kayak begini bareng sama Max siapapun yang lewat kena petrify wah instant kill instant tapi itu juga menjadi kelemahan di BK Tronalfa lihat di harap sum lainnya Saken terkena Renner Apatik kembali di follow up dengan 1 216 persen dengan Verano Strike with Fleckhardt Kampasin melakukan 1 tapi reload pari Pulisian first everybody kaya yang tertikdan last one sniper telah terlihat oleh seorang Saken Max mencoba untuk botongan bangga dan petrify membuat survivors terberangkan satu boy kill terbang ke double kill peranata mengoutplay team BK Tronalfa oke hanya ada 3 player kali ini dari BK Tronalfa mereka harus menghadapi 5 player sekaligus dari Senna makankah ditabrak dari tengah karena minyak yang ada di atas dan juga di bawah sesat lagi juga akan bersilaturahmi secara bersamaan menuju ke best dari BK Tronalfa oke langsung BDSD keluarkan Saken terberangkan pelikir masih bersahasin menyelamatkan diri dan terlihat segera telah luar dan bahkan Sorizo menutup jalannya James Senna untuk masuk lebih dalam kenapa karena sekarat sekarat dan sekarat lagi-lagi Sorizo Gaming berhasil menyelamatkan BK Tronalfa bersama dengan Moreno Moreno-nya benar-benar outplay banget dia bukan reward manipulation abis itu dia tutup dan dia langsung fight blast fight crystal jadi apa? jadi Violent sama Pranata gak bisa join lagi gak ada CC gak ada CC lagi untuk menuju ke arah Moreno gak ada dash lagi dan bahkan mereka mampu untuk melakukan defense outplay dari 2 pemain yang ini bisa dibilang dapet jam terbang dapet juga hasilnya lihat bagaimana Moreno dan juga Sorizo yang bekerja sama untuk menutup kemenangan dari Senna disini 3 player saja tadi nge-defense dari 5 player Senna wow jadi sebuah hal yang sangat-sangat baik namun begitu besar damage yang diciptakan oleh beberapa player dari Senna membuat mereka tidak bisa terlalu berlama-lama di saat 1v1 situation namun untuk kali ini Violent-nya membalaskan langsung dimana? ada shutdown yang tercipta dan Pranata menjadi korpannya ini atau menjadi sebuah hal yang sangat-sangat baik untuk bikin Ternalabang? ini bencana no Pranata no damage Senna oh oh kehilangan Violent juga 3 versus 5 ini bukan hal yang baik Aether versus everybody tapi nampaknya terlalu sakit terlalu sakit fokus karena belakang dengan satu buah namanya flash kali ini tidak ada lagi terhormatisasi Justin pun terkena sakit Aether seberapa cara terakhir terlalu sakit terlalu sakit jangan pecah ini pecah ini pecah washtray for Israel tapi nampaknya memilih itu menunjukkan Rolot disiplin is the key Saken ah salah Saken udah wajib dikucilin ini Pak ini bener-bener kalau kata Bigger kaptennya bilang santai ada Saken bener karena Sakennya di late game di desain untuk late game bagaimana caranya agar kombonya kalau misalkan curse of bloodnya keluar dan bahkan itu satu tembakannya konektor damage kan terbagi ban jadi tiga makanya wah disiumnya kebetulan wah seperti itu dan buat sekarang lihat bagaimana item terakhirnya Windtalker dari Saken dengan satu magic curse yang ini menjawab sekali dengan cooldown dari camouflage yang dia punya sehingga nantinya power atau kekuatan dari Biggeron ini jauh banget dari snipernya seorang Leslie ingat true damage gak cuma untuk criticalnya tapi setiap pasif yang keluar semua skill yang dia keluarkan akan memicu pasif bisa tiga kali loh pasifnya jadi lot bergerak menuju ke arah mid lane Biggeron alpha akan ke wall strike boost konsel telah dikeluarkan sorry tidak memotong ke arah belakang tapi Saken bakal coba fokus tidak terdeteksi di arah belakang dengan kamu tapi bukan hanya itu saja problemnya di mana file yang akan mencoba untuk melakukan flanking real world di place setelah dibuka sampai kepeda setelah bahkan di arah belakang nominan place setelah cancel dan ada belakang dan bangga ini pencana base setelah bukan Biggeron alpha what a happy comeback from Biggeron alpha terima kasih terima kasih